Hari ini mari kita review iPhone 14 Pro Max 256GB. Apakah RAM memori bisa di-upgrade ke 1TB? Cetakan tulisan di bagian belakang dus, sekarang tulisannya timbul keluar bila diraba berasa tulisannya. Mari kita buka bungkusan iPhone ini. Ini adalah sebuah iPhone warna ungu. Oke, warna ungu, tampilannya lebih cerah. Sebenarnya warna hitam dan putih lebih klasik. Ungu ini sedikit lebih gelap. Tidak ada kepala charger, hanya kabel data, lepaskan film pelindung dari layar, kemudian nyalakan dan aktifkan. Aktivasi perlu proses langkah demi langkah, tidak banyak yang bisa dikatakan di sini. Pada saat merekam video pada sudut ini, aku melihat ada kekurangan. Aku akan memperbesarnya untuk pemirsa, antara bezel dan layar, ada sedikit goresan kecil di bagian samping. Jadi tahun lalu kami terima iPhone 13 Pro Max, ada sebuah rambut di dalam kamera belakang, kualitas kontrolnya benar-benar semakin buruk. Oke, tentu saja ini adalah sebuah cacat. Mari kita lihat menu dalam. Tidak ada perubahan terlalu besar. Kita ke pengaturan umum. Kita lihat spek iPhone ini. Ini adalah iPhone 14 Pro Max 256 GB. Mari kita timbang 14 Pro Max ini. Beratnya 241 gram dan tampilan layar depan ini bisa auto-kontras. Kecerahan layar ditentukan oleh cahaya sekitar. Ini juga merupakan desain yang sangat bagus. Mari kita uji berat 13 Pro Max. Beratnya 252,2 gram jadi 14 Pro Max lebih ringan dari 13 Pro Max. Mari kita ukur ketebalan kedua. Bodi ketebalan 14 Pro Max adalah 7,8 mm. Mari kita ukur ketebalan 13 Pro Max. Kita lepaskan film temperate. 13 Pro Max ketebalan 7,5 mm. Jadi itu berarti 14 Pro Max lebih tebal dari 13 Pro Max. Kamera pada 14 Pro Max dibanding 13 Pro Max. Kameranya lebih besar. Kami mengukur 13 Pro Max pada 15,3 mm. Kamera pada 14 Pro Max berukuran 15,8 mm. Oke, mari kita matikan dan bongkar. Pertama kita lepaskan baut di bawah ini. Kemudian letakkan iPhone ke pemanas selama 3 menit. Setelah itu, gunakan alat pengangkat kaca untuk mengangkat layar. Apakah iPhone baru semudah ini dibongkarnya? Rasanya lebih mudah dibongkar daripada seri 13. Mari kita lihat ke bagian layar. Kabel fleksibel masih di sisi kiri. Oke, mari kita buka layar dari sisi kanan. Yang Anda lihat adalah struktur internal A16. Hampir sama. Seperti iPhone 13 Pro Max. Tampaknya tidak ada perbedaan. Salah satu perbedaan ada pada kamera depan. Kita lanjutkan lindungi bagian kamera depan terlebih dahulu. Kami lihat ketiga kamera pada kamera depan. Telah diposisikan ulang. Selain itu, besi penahan kabel telah diubah menjadi lebih besar. Ini dikunci oleh 8 baut. Bawah iPhone 12 Pro Max dan 13 Pro Max. Motherboard sebelumnya berbentuk 7. Sangat mudah untuk memutus kabel di sudut-sudutnya saat jatuh. Jadi dengan besi pengikat ini, apakah akan sedikit lebih baik? Oke, mari kita lepaskan besi pengikat A16. Ada stiker hitam di bagian depan sebagai penghilang panas. Ini juga berfungsi sebagai bantalan. Bagian belakang ditutupi dengan busa. Langkah pertama, lepaskan soket baterai. Layar sentuh pada 14 Pro Max juga berupa satu kabel fleksibel. Terakhir, kami melepaskan fleksibel peka cahaya dari layar. Kemudian layar dapat dilepas. Mari kita lihat layarnya. Perbedaan antara kedua layar ini adalah modul kamera. Di sini kami mengambil layar dari 13 Pro Max. Bandingkan layar 14 Pro Max dengan yang ini. Letak ketiga kameranya berbeda. Letak kamera iPhone 14 Pro Max lebih kecil. Kabel konektor layar 13 Pro Max. Memiliki kabel konektor yang lebih panjang. Sedangkan 14 Pro Max memiliki kabel yang lebih pendek. Chip di bagian bawah layar, dan garis-garisnya masih sama. Baiklah, mari kita lihat bagian dalam casing. Mari kita lihat loudspeaker. Loudspeaker memang lebih besar daripada 13 Pro Max. Motherboard 14 Pro Max tidak berbentuk angka 7. Masih ada ruang di sini. Apakah ini ruang yang besar untuk ekspansi iPhone 15? Yang tersisa hanyalah baterai. Speaker dan vibrator tidak banyak mengalami perubahan. Mari kita fokus pada bagian depan. Mari kita ambil kamera iPhone 13 Pro Max yang rusak kemudian bandingkan. Pertama, 14 Pro Max memiliki tiga kamera sangat berdekatan. Pendeteksi cahaya ada di sebelah kiri. Di tengah adalah face-it dan di sebelah kanan adalah kamera depan dengan autofocus. Saya penasaran bagaimana suara dari loudspeaker. Ditransmisikan ke tengah dan di atas. Mari kita lanjutkan pembongkaran. Jadi motherboard 14 Pro Max ini. Dikunci oleh dua skrup besar. Sedangkan 13 Pro Max memiliki tiga skrup. Karena memiliki sudut. Slot kartu 14 Pro Max juga terintegrasi ke dalam motherboard. Tetapi versi AS seharusnya tidak memiliki slot ini. Ketika melepas motherboard, kami menemukan. Bahwa ada skrup lain yang belum dibuka. Jadi waktu bongkar harus perhatikan. Ada satu skrup bagian bawah ini. Yang harus dibuka. Bila tidak tidak akan bisa dibuka manboardnya. Kami menemukan bahwa untuk melepas motherboard pada 14 Pro Max. Maka loudspeaker dan kamera depan juga harus dilepas. Mari kita lepaskan loudspeaker. Kemudian suara dihasilkan loudspeaker. Dari sini dan terus ke bawah. Dan kemudian kita lihat bagian kamera atas. Kamera bagian atas ini. Sama seperti kamera depan 13 Pro Max. Ini juga memiliki dua buah fleksibel. Kita lihat manboard ini. Tidak berbentuk tujuh. Tidak ada sudut. Motherboard 14 Pro Max lebih tebal daripada 13 Pro Max. Kami juga perhatikan bahwa warna motherboard telah diubah. Apakah ini merupakan peningkatan material. Kami perhatikan bagian bawah motherboard. Ada sebuah chip tertanam di fleksibel. Dipas kedudukan bagian bawah motherboard. Ada tempat yang disediakan. Untuk menghindari agar chip ini tidak tertekan dan mudah pecah. Pada saat terjatuh dengan berat. Oke. Sampai disini kita sudah lepaskan bagian kamera depan. Loudspeaker dan motherboard. Yang tersisa hanyalah kamera belakang. Baterai. Speaker dan vibrator belakang. Sekarang kita lihat bagian motherboard. Disini kita lepaskan stikernya. Kita bisa melihat hard disknya. Bahwa hard disk lebih kecil dari sebelumnya. Semua hard disk Apple menjadi lebih kecil. Ini adalah hard disk yang sama dengan S13. Ini persis seperti yang kami perkirakan sebelumnya. Alasan mengapa S13 tidak dapat di upgrade sejauh ini. Adalah karena hard disk sudah kehabisan stok. Kami mengeluarkan hard disk 13 Pro Max berkapasitas 256 GB. Kita dapat melihat bahwa hard disk tersebut memang jauh lebih kecil. Jadi hard disk ini sangat kecil. Dapat menghemat ruang. Perbandingan hard disk 14 Pro Max. Dengan hard disk 13 Pro Max. Ternyata jauh berbeda. Hard disk 13 Pro Max lebih besar. Dan kami tidak mempunyai stok hard disk yang kecil ini. Kami pikir hard disk iPhone 14 Pro Max sama besar dengan iPhone 13 Pro Max. Jadi kami bisa upgrade ke 1 terabita. Maka kami akhiri konten sampai hari ini. Terima kasih sudah menonton channel Youtube kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya.